Para petani cabai di kampung Benawarjo, kecamatan Banjarmargo, kebupaten Tulang Bawang, tidak memanen cabainya, karena harganya yang merosot tajam. Harga cabai merah yang sempat mencapai 100 ribu rupiah per kilogram, kini hanya 20 ribu rupiah di pasaran. Para petani bahkan membiarkan cabainya membusuk di pohon, seperti yang dilakukan Ali Rohman, salah satu petani di sana. Saat ditemui di kebunnya serin siang, ia mengatakan sengaja membiarkan cabai membusuk di kebunnya yang seluas satu hektare. Hal tersebut karena harga jualnya tidak sesuai dengan modal yang telah dikeluarkannya sekitar 40 juta rupiah. Sementara harga cabai di kalangan petani hanya sekitar 4 sampai dengan 5 ribu rupiah per kilogram. Barjo mengeluh dengan harga cabai yang sangat rendah sekali. Dengan itu kami biarkan cabai kami busuk tanpa kami pelihara. Dan sekarang kami cabutin semuanya karena harga cabai yang tidak kunjung naik. Untuk harga cabai sendiri berapa sih Pak sekarang per kilonya? Sekarang per kilonya cuma 5 ribu, di keresaran 4 ribu, 5 ribu. Para petani berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera memberikan solusi supaya harga cabai kembali stabil. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang.